Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bi'inastain wa'ala umul dunia wad din Wa solatu wa salamu ala asrofil ambiya ilwar musalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajmail Amak Badu Pemirsa TV-mu yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Kita berjumpa lagi Dalam program TV-mu Al-Hikmah Pengkajian Kedokteran Islam Topik kali ini Yang akan saya bacakan Bawakan adalah Perbuatan syirik Dalam kedokteran Islam Mungkin Perbuatan syirik Banyak perbuatan yang Secara tidak Kita sadari Kita sudah masuk keadaan Dalam kategori syirik Sebelum kita lanjut Saya akan membahas Tentang Syirik Perdefinisi Seperti kita tahu Perbuatan syirik Adalah Perbuatan Yang dimana Mempersekutukan Allah Dengan Meyakini Adanya Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan musrik Adalah Pelaku dari Perbuatan syirik Banyak sekali contohnya Yang terjadi Dalam kehidupan kita Yang banyak Masyarakat kita Tidak sadari Masuk dalam Kategori Syirik Dan Musrik Contoh yang paling Kecil saja Adalah Bila kita Meminta Pertolongan Dan Kesembuhan Dari suatu penyakit Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sedikit juga Kita temukan Dalam kehidupan Kita Masih saja ada Masyarakat Yang meminta Kesembuhan Dengan menyembah Pohon Meringin Meminta Menuhankan Orang Yang dapat Menyembuh Yang merasa dapat Menyembuhkan penyakitnya Dan Perbuatan musrik Bisa Kita contohkan Seperti Memotong Tujuh kepala sapi Yang dialirkan ke laut Dan Menyembelih kambing Yang dimana Darahnya itu Dipercaya Dapat Menyembuhkan penyakit-penyakit kronis Seperti hipertensi Diabetes mellitus Dan penyakit struk Serta memberikan sesajen-sesajen Hasil pangan Agar Hasil panennya Di tahun berikutnya Lebih melimpah Sehingga Orang-orang Yang Merasa Perbuatan itu Harus dilakukan Seperti Memberikan Hasil pangan Ke laut Dengan menggunakan lilin Dan sangat mempercayai Bahwa itu dapat terjadi Sirik dan musrik Dalam perspektif ilmu kedokteran Adalah Proses berpikir Intelijensia Atau bisa disebut Kognitif Yang tidak cerdas Serta menyimpang Dari pemikiran Rasionalitas Yang berdasarkan Keilmuan Dan juga Dalam pemikiran Kolbu Atau Afektif Yang tidak cerdas Serta Menyimpan dari Pemikiran Yang berbasis Kebenaran Dan kebaikan Pelaku sirik Itu cenderung Terjebak Dan berpikir Berdasarkan Hawa nafsu Saja Yang hanya Memendingkan Kepuasan sesaat Kenikmatan Kenikmatan Hampa Kesenangan Dan kemewahan Dikutip Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Anissa Ayat 48 Yang berbunyi Sesungguhnya Allah Tidak akan Mengampuni Dosa yang Persekutukannya Dan Dia mengampuni Apapun dosa Selain syirik Itu bagi siapa Yang dia Hendaki Barang siapa Yang mempersekutukkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesungguhnya Dia telah Berbuat Dosa yang Amat besar Jadi Kita bisa Simpulkan Bahwa Orang yang Syirik Adalah orang Yang Tidak dapat Berpikir Berdasarkan Keilmuannya Kebenarannya Atau Rasionalitasnya Dan Tindakannya Semua itu Hanya berdasarkan Hawa nafsu Yang didasari Kesenangan Kenikmatan Sesaat Dan Sesuai dengan Kutipan Quran Surat Anissa Tadi 48 Perbuatan Serta pelaku syirik Masuk kategori Dosa yang sangat besar Mungkin sekian Topik yang saya Bawakan Mohon maaf Apabila Terdapat Kekurangan Bila hai topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih